Pada sidang yang lain, persoalan saksi ini tidak menjadi kendala Pada sidang yang lain itu, Jaksa menyebutkan langsung 10 nama saksi yang akan dihadirkan di sidang berikut Begitu kami minta nama, langsung diberikan Jadi artinya pada sidang yang lain, semua berjalan dengan baik Karena kami perlu, penasihat hukum kami perlu tahu nama-nama saksi Supaya kami bisa lebih siap menghadapi sidang yang akan datang Itu saja majlis hakim, demi kelancaran persidangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai sidang Habib Rizik Siap Dimana kemarin teman-teman, pada hari Kamis terjadi sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur Dimana di sidang itu, Jaksa menghadirkan beberapa saksi ahli Dan disitulah ada beberapa pendapat dari saksi ahli ini yang juga ada benarnya Terkait kerumunan, bahwa kerumunan itu berpotensi untuk menularkan virus corona Dan saya pikir ini semua sepakat Namun teman-teman, ada pernyataan dari saksi ahli yang menyatakan bahwa kerumunan itu merupakan bagian dari hasutan Artinya, Habib Rizik dianggap menghasut orang untuk berkumpul di acara maulud nabi Di acara kerumunan tersebut Nah inilah yang membuat debat antara Habib Rizik dengan saksi ahli Yang ini bertolak belakang dari sidang-sidang yang sebelumnya Bahwa Habib Rizik tidak pernah menghasut orang Untuk berbuat anarkis, untuk berbuat melawan pemerintah Ini tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh Habib Rizik Tetapi, saksi ahli menyatakan bahwa kerumunan itu adalah bagian dari hasutan Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil dari tempo teman-teman Begini, Habib Rizik siap mendebat pakar hukum UI soal hasutan kerumunan Terdakwa kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung Habib Rizik siap berdebat panjang dengan pakar hukum pidana Dari Universitas Indonesia Agus Wurono Debat itu terjadi setelah Agus yang tengah menjadi saksi ahli berpendapat Habib Rizik terbukti melakukan hasutan agar masyarakat berkerumun Debat terjadi setelah Agus yang tengah menjadi saksi ahli berpendapat Habib Rizik terbukti melakukan hasutan agar masyarakat berkerumun Jadi ini pendapat teman-teman, pendapat dari saksi ahli Habib Rizik yang merasa tak puas dengan jawaban itu Kemudian membuat analogi kasus yang mirip dengan kerumunan di Petamburan dan Megamendung Dalam analoginya, Habib Rizik mengatakan Walaupun pihaknya melakukan undangan Tapi pihak yang diundang tidak datang Dan malah pihak yang tidak diundang hadir Serta melakukan pelanggaran protokol kesehatan Melalui analogi itu, Habib Rizik kembali bertanya Apakah pelanggaran protokol kesehatan Yang dilakukan oleh orang yang tak diundang itu masih tanggung jawabnya Apakah ini menjadi tanggung jawab Habib Rizik ketika orang yang diundang itu tidak datang Sementara yang datang itu tidak diundang Ini menjadi satu analogi yang cukup menarik teman-teman Karena ketika orang mengundang itu yang diundang kan belum tentu datang Dan orang yang tidak diundang ini juga bisa datang di acara tersebut Apakah orang yang datang bukan karena diundang oleh Habib Rizik Itu juga menjadi tanggung jawab Habib Rizik Ini pertanyaan dari Habib Rizik teman-teman Kemudian kita kutip pernyataan dari Agus Saya sudah sampaikan Kehadiran seseorang atau pihak yang dimaksud tadi karena ada ajakan Lalu karena dia hadir di sana Kemudian melanggar norma KUHP undang-undang kesehatan Ini bisa masuk ke kualifikasi tadi di pasal 160 KUHP Ujar Agus di pengadaan negeri Jakarta Timur Kamis 29 April 2021 Jadi saksi ahli ini tetap pada prinsipnya bahwa Ajakan itu sehingga orang datang itu dianggap adalah bagian dari hasutan Yang bisa melanggar protokol kesehatan Habib Rizik yang masih tak puas kemudian mencoba mengingatkan Bahwa pihak yang melakukan pelanggaran prokes bukan sosok yang diundangnya Namun Agus mengungkapkan undangan Habib Rizik itu tak spesifik kepada satu orang saja Sehingga bagi yang mendengarnya dapat diartikan sebagai undangan tak langsung Ini debat yang cukup seru teman-teman antara Habib Rizik dengan pihak saksi ahli Habib Rizik berpendapat bahwa apakah orang yang tidak diundang kemudian melanggar protokol kesehatan Ini menjadi tanggung jawab Habib Rizik Tetapi menurut pihak saksi ahli teman-teman bahwa undangan itu tidak spesifik Artinya undangan ini bisa bersifat umum Bagi orang yang mendengar dan dia datang ini adalah bagian dari undangan Ini kata dari saksi ahli adalah undangan tak langsung Jadi hasutan bisa langsung atau tidak langsung Bisa lesan atau tidak tertulis sesuai putusan MK nomor 7 tahun 2009 Maka kehadiran siapapun juga di suatu tempat akibat undangan itu Maka ini memenuhi unsur dan norma pasal 160 KUHP Ketua Majelis Hakim Suparman nyompa kemudian menengahi debat keduanya Yang minta Habib Rizik untuk menerima pendapat tersebut Ini permintaan dari Hakim supaya Habib Rizik menerima saja pendapat dari saksi ahli Kalau diteruskan ini tidak ada selesai-selesai Ahli hukum punya penafsiran sendiri Jadi kalau ahli punya pendapat sendiri ya sudah Ujar Suparman Habib Rizik kemudian menerima pernyataan Suparman Namun dia mengatakan akan memasukkan keberatan atas pendapat saksi ahli itu dalam Play Doi Sebelumnya Habib Rizik ditetapkan sepeda tersangka oleh Polda Metro Jaya Karena dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas kerumunan di Petampuran dan Mekamendung Habib Rizik dijerat pasal 160 KUHP dan terancam hukuman 6 tahun penjara Jadi ancamannya cukup besar teman-teman Maksimal 6 tahun penjara Ini yang menjadi sesuatu yang sangat berat bagi siapapun Orang yang melanggar protokol kesehatan yang pada akhirnya harus dihukum misalkan sampai 6 tahun penjara Padahal beberapa kasus terkait pelanggar protokol kesehatan ini tidak dipenjara Bahkan hanya dikasih sanksi denda Dan ini sudah berlaku di beberapa tempat Misalkan di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Timur Itu seperti itu teman-teman Jadi orang yang melanggar protokol kesehatan ini di denda bukan dihukum penjara Karena sebenarnya kalau orang di denda Misalkan di denda sampai 50 juta Ini sebenarnya sudah membuat orang itu jerat Karena prinsipnya hukum itu dikenakan agar orang itu tidak melakukan hal yang serupa Misalkan orang itu di denda teman-teman Ada yang 50 juta, ada yang 10 juta Kemudian ada yang disuruh untuk kerja bakti dan sebagainya Ini adalah bagian dari hukuman orang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan Dan saya pikir ini sudah selesai dan sudah cukup Karena orang yang dikenakan sanksi denda Ini saya pikir sudah tidak akan mengulang lagi perbuatan melanggar protokol kesehatan Dan tidak sampai harus dipenjara Dan kasus ini sebenarnya sudah banyak teman-teman Orang yang melanggar protokol kesehatan ini cukup di denda Nah ini ada kabar yang cukup menarik teman-teman Berita di daerah, di daerah tulung agung teman-teman Ada orang yang melanggar protokol kesehatan ini cukup di denda Ini sebagai pembanding saja teman-teman Kalau hayuk risik melanggar protokol kesehatan ini di penjara Sementara ada pihak lain yang melanggar protokol kesehatan cukup di denda Kita lihat berita dari surya.co.id Gara-gara sebar uang ke warga Kades Kepuh Tulung Agung di denda 500 ribu Dinilai melanggar prokes Nah ini teman-teman kita lihat beritanya Surya.co.id Tulung Agung Satpol PP Kabupaten Tulung Agung menjatuhkan denda 500 ribu Kepada Kepala Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Winarto Denda ini sebagai buntut pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Winarto Karena membagi-bagi uang di tengah kerumunan Menurut Kabit Penegakan Perda dan Perbub Satpol PP Tulung Agung Aratista Nindya Putra biaknya telah memeriksa Winarto hari ini Kamis 29 April 2021 Winarto yang juga mengakui pelanggarannya dan membuat surat pernyataan Dalam video yang beredar sekurangnya ada sekitar 20 orang yang melanggar prokes Dia juga sudah dimintai keterangan Polsek dan Kecamatan Sementara kami penegakan Peraturan Bupati 57-2020 Yang mengatur penegakan protokol kesehatan COVID-19 Terang genot Panggilan akrab artista Lanjut genot Menurut aturan yang berlaku pelanggar prokes didenda 25 ribu Untuk perorangan Dan 500 ribu untuk badan usaha Seharusnya 20 orang yang terekam dalam video ini Video itu termasuk Kades didenda 25 ribu per orang Namun Kades menanggung semua denda bagi warganya dan langsung membayar Total 20 x 25 ribu jadi 500 ribu Dia sudah transfer masuk ke kas daerah tutur genot Nah ini sebagai contoh teman-teman perbandingan Jadi Kades melakukan kerumunan Karena membagi-bagi uang Mungkin ini adalah bagi-bagi uang mau lebaran Ini bagi-bagi ke warga Dan warga berkerumun Dan ini dianggap melanggar protokol kesehatan Dan Kades itu didenda Untuk membayar 500 ribu rupiah Dan itu sudah selesai Disamping itu Kades tersebut membuat surat pernyataan Tidak akan mengulangi perbuatannya Dan ini sudah selesai Nah Apakah ini tidak bisa dilakukan kepada Habib Rizik Yang melanggar protokol kesehatan Habib Rizik membuat surat pernyataan Tidak akan mengulangi perbuatannya Kemudian membayar denda Seperti di teranggung adalah per orang 25 ribu rupiah Kalau 20 orang ya 500 ribu rupiah Apakah tidak sebaiknya seperti itu Jadi biar hukum itu sama Jadi kalau pelanggar protokol kesehatan Semua dihukum Didenda dengan membayar uang Sesuai dengan keputusan yang ada di daerah masing-masing Ini kan sebenarnya sudah bisa dilakukan Dan tidak perlu dipenjara Seperti yang dialami oleh Habib Rizik Cukup didenda Kemudian membuat surat pernyataan Tidak akan mengulangi Saya pikir ini semua sudah selesai Nah itu teman-teman Perbandingan antara Penegakan hukum di daerah Dan di Jakarta Terhadap Habib Rizik Ternyata berbeda-beda Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax